dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dan juga hukum memakan sembelihan mereka. Kemudian hukum menghadiri jenazah mereka dan juga hukum tentang warisan mereka. Kemudian juga hukum melihat atau membaca buku-buku mereka dan belajar dari mereka. Kemudian yang kelima hukum menerima persaksian mereka dan hukum menerima riwayat hadisnya mereka. Dan yang keenam tentang hukubat al-mubtadi' tentang punishment atau sanksi bagi orang yang berbuat beda'ah atau berbuat penyelewengan di dalam agama dan hukum taubatnya. Nah nanti itu akan beliau rinci lagi yang masalah terakhir dan itu lumayan panjang. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang hukum sholat di belakang orang atau di belakang kelompok yang pemahamannya menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa hukum kita berimam sholat dengan mereka? Kita bacakan Perlu kita ketahui, kata penulis, bahwasannya solat secara berjamaah bersama kaum muslimin itu adalah hal yang paling penting yang ditegakkan oleh seorang hamba. Dan solat di belakang orang yang masturul hal. Masturul hal itu keadaannya masih tidak diketahui apakah dia ahli bid'ah atau tidak. Nah seperti itu. Apakah dia mempunyai akidah-akidah yang menyimpang atau tidak. Boleh kita berimam sholat dengan orang yang masturul hal. Masturul hal keadaannya kita tidak ketahui. Kita tidak ketahui apakah dia pelaku kebid'ahan atau tidak. Kita tidak mengetahui apakah dia pelaku maksiat atau tidak. Kita tidak tahu itu orang sama sekali. Itu namanya masturul hal. Jadi kalau misalkan buhan pian kena pergi kemana gitu ya. Atau safar kemana gitu. Terus kemudian sampean sholat di salah satu masjid. Sampean tidak tahu ini imamnya pelaku bid'ah atau tidak. Ahli maksiat atau tidak. Maka hukum asalnya sampean boleh untuk sholat di belakang mereka. Itu masturul hal. Orang yang kita tidak ketahui keadaannya. Miman la na'alamu anhu bid'atan walafisqan. Imam yang kita tidak ketahui darinya bid'ah atau kefasikan. Kefasikan itu berbuat maksiat. Boleh kita untuk sholat di belakang seseorang muslim yang kita tidak ketahui keadaannya. Apakah dia pelaku maksiat? Apakah dia pelaku bid'ah? Selagi kita tidak ketahui keadaannya. Maka boleh kita sholat di belakangnya. Asalkan dia orang Islam. Kalau orang non muslim ya tidak boleh. Kalau non muslim tidak boleh. Kalau selama dia muslim. Maka kita boleh sholat di belakangnya. Selama kita tidak mengetahui dia ahli bid'ah atau tidak. Dia pelaku bid'ah atau tidak. Dia pelaku kemaksiatan atau tidak. Ini sesuai bid'tifaqi al-a'imah al-arba'ah. Ini sesuai dengan kesepakatannya imam yang empat. Imam empat madhab. Wasairi a'immatil muslimin. Dan semua imam-imam kaum muslimin. Baik. Kemudian kita baca lagi. Faman qala. Barang siapa yang mengatakan. La usalli jum'atan wala jama'atan illa khalfa man a'rifu aqidatahu fil batin. Fahadha mubtadir. Dan barang siapa yang mengatakan. Aku tidak mau sholat jum'at. Dan tidak mau sholat berjama'ah. Kecuali di belakang orang yang aku sudah ketahui akidahnya. Keyakinannya di dalam hatinya. Aku tidak mau sholat jum'at. Tidak mau sholat jama'ah. Kecuali anak tahu imamnya ini keyakinan dia dalam hati itu bagaimana. Maka orang ini fahadha mubtadir. Maka ini orang ini yang ngomong seperti ini. Dia termasuk orang yang berbuat kebitahan. Orang yang tidak mau sholat jama'ah atau tidak mau sholat jum'at di belakang orang. Kecuali dia tahu akidahnya seperti apa sampai detail. Maka dia adalah orang yang sudah berbuat kebitahan. Dan mereka pun menyelisihi jalannya para sahabat. Nanti kita akan tahu. Kok bisa mereka menyelisihi jalannya para sahabat? Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun menyelisihi empat madhhab imam. Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan. Ini Syekhul Islam menyebutkan. Boleh seseorang untuk sholat. Baik sholat lima waktu. Ataupun sholat jum'at. Dan sholat-sholat lainnya. Di belakang orang yang kita tidak ketahui kebidahannya. Yang kita tidak ketahui kemaasiatannya. Bittifaqi al-a'imah al-arba'ah. Dengan kesepakatan empat imam madhhab. Wa ghairihim min na'imatil muslimin. Dan juga imam-imam lain. Yang ada di kalangan kaum muslimin. Wa leysa min syartil i'timam an ya'lamal ma'mumu i'tiqada imamihi. Dan bukan termasuk syarat seseorang untuk berimam. Itu dia harus mengetahui akidah imamnya. Imam sholat ya. Imam sholat. Bukan termasuk syarat orang menjadi makmum di dalam sholat. Dia harus mengetahui akidah imam yang sholat. Itu bukan syarat sahnya sholat. Dan juga tidak perlu dia mengetes imamnya. Jadi karena pas datang ke masjid. Temui imamnya. Tes dulu imamnya. Ya kalau start. Apa pendapat pian. Apa keyakinan pian tentang apa misalkan. Atau start. Allah itu dimana start. Ngetes dulu. Sebelum sholat. Ini tidak perlu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Selagi kita tidak melihat kebidahan yang nyata yang dia tampakkan. Selagi kita tidak melihat kefasikan. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang nyata dari dirinya. Maka kita tidak perlu ngulak-ngulik. Sebelum sholat. Tidak perlu kita ngetes. Akan tetapi dia hendaknya sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya. Maksudnya tidak diketahui keadaan kebidahannya dan kemaksiatannya. Baik. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Kenapa Anda tidak mau sholat di belakang imam yang Anda tidak tahu akidahnya. Anda tidak mau tadi. Karena Anda pun tidak mau menyerahkan harta Anda ke orang yang Anda tidak ketahui. Jadi dia mengkiaskan seperti ini. Misalkan ulun beisi duit 1M. Ulun titipkan sama orang yang ulun kadah-kenal. Pasti ulun kadah-hakun. Soalnya melihat duit kadang bisa berganti. Asalnya Masya Allah timbul inalillah yang ada jadinya. Nah, kata dia begitu pula saya pas mau sholat. Saya pas mau sholat saya harus tahu dulu. Imam yang imamin saya ini akidahnya seperti apa tadi. Sehingga dia tes-tes dulu. Nah, kata syakil Islam ini permisalan dikatakan oleh orang-orang yang mohon maaf. Jahil alias kurang ilmu. Atau kalau bahasa kasarnya, buduh. Baik. Lam yakulhu ahadun min aimatil Islam. Ini perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para imam-imam yang ada di antar kemuslimin. Ya wajar kalau misalkan harta, kata syakil Islam menjelaskan. Wajar kalau misalkan harta itu dititipkan kepada orang yang kita tidak kenal. Dia bisa mengkhianati kita. Bisa menghilangkan harta kita. Makanya kita tidak mau menitipkan kepada mereka harta kita. Ya. Wa ammal imam akan tetapi imam yang mengimami solat. Kalau imam yang mengimami kita solat, dia salah atau dia lupa. Maka makmumnya tidak dapat dosa. Ya. Makmumnya tidak dapat dosa dan tidak dihukum. Kama fil Bukhari wa ghairihi anna Nabi SAW mengatakan. Sebagaimana yang diratkan membukhari. Ya Nabi Muhammad SAW bersabda. A'immatukum yusalluna lakum walahum. Imam-imam kalian yang mengimami kalian solat. Yusalluna lakum. Mereka solat bagi diri mereka. Ya. Walahum. Mereka solat bagi kalian dan juga bagi diri mereka. Alias kalau mereka benar dalam solatnya. Maka kalian akan mendapatkan pahala. Imamnya pun akan mendapatkan pahala. Ya. Itu kalau misalkan benar. Fa'in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar. Maka yang mendapatkan pahala itu kalian dan imamnya. Wa'in akhtauu apabila imam itu salah. Falakum wa'alayhim. Maka kalian tetap mendapatkan pahala. Dan yang berdosa imamnya. Ya. Seperti itu. Jadi kita tidak menanggung dosanya imam. Kalau misalkan imam salah atau imam berbuat hal yang tidak benar. Kita tidak menanggung dosanya si imam. Berbeda kalau harta. Harta kita salah taruh. Ya hilang. Salah titip. Ya hilang. Seperti itu. Makanya permisalan yang tadi. Yang orang mengatakan. Anda tidak mau sholat. Kecuali Anda tahu itu akidah orang seperti apa. Karena Anda tidak mau menitipkan harta Anda. Kepada orang yang Anda tidak tahu. Itu adalah permisalan yang. Mohon maaf. Ya. Yang dikatakan oleh orang yang kurang ilmunya. Atau bisa bilang bodoh. Sayyip. Nah beda kisah. Kalau misalkan. Orang yang mengimami sholat itu adalah orang yang menampakkan kebitahannya. Atau menyebarkan kebitahannya. Atau memperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Nah ini beda kisah. Sayyip. Kita baca lagi. Apabila orang yang menjadi imam itu adalah orang yang suka memperlihatkan kebitahan-kebitahannya. Penyelewengan-penyelewengan-nya. Atau kesalahan-kesalahan akidahnya. Ya. Atau orang yang suka memperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Akan tetapi dia ditunjuk sebagai imam rawatib. Ya. Akan tetapi ditunjuk sebagai imam rawatib. Dan tidak mungkin kita sholat kecuali cuma di belakang dia. Maka. Menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Kita boleh untuk sholat di belakang mereka. Tapi dengan keadaan apa tadi? Dia ditunjuk sebagai imam rawatib. Imam tetap. Dan kemudian kita tidak ada opsi lain. Ya. Alias cuma di situ doang kita bisa sholat. Misalkan. Ya sudah. Maka menurut mayoritas ulama ketika itu kita boleh. Ya. Untuk sholat di belakang mereka. Di belakang imam yang menampakkan kebidahannya. Atau menampakkan kemaksiatannya. Boleh. Tapi dengan syarat apa tadi? Pertama dia ditunjuk jadi imam rawatib atau imam tetap. Kemudian yang kedua kita tidak ada opsi lain. Misalkan kita di suatu kampung. Jauh dari kampung-kampung lainnya. Jauh dari masjid-masjid lainnya. Di kampung kita cuma ada masjid itu saja. Dan rupanya kepala kampungnya memilih si imam yang menampakkan kebidahannya. Menampakkan kemaksiatannya. Misalkan. Dan kita pengen ke tempat lain jauh. Susah bagi kita untuk ke tempat lain. Tidak ada opsi lain. Maka kita boleh untuk sholat di belakang mereka. Ya. Tapi ini dalam kondisi terbesar. Baik. Kalau ada opsi lain. Maka pilih opsi yang lain. Kalau misalkan rupanya. Oh bisa sholat di masjid syarifah. Udah sholat di masjid syarifah. Atau masjid-masjid yang lain. Yang mengamalkan sunnah. Pilih masjid yang lain. Seperti itu. Ini perkataan Syekhul Islam. Walau alima al-ma'mumu anna al-imama mubtadi'un yad'u ila bid'atihi awfasiqun. Zahirul fisqi. Wahu al-imam ur-ratib. Ladzi latumkinu salatu illa khalfahu. Ka imamil jum'ah wal-idain. Wal-imam fi salatil haji bi'arafah. Wa nahu idharik fa inna al-ma'muma yusalli khalfahu inda ammatis salaf wal-khalaf. Wahu madhabu ahmat wa syafi'i wa bi'hanifah wa ghairihim. Ini kata Syekhul Islam ibn Taymiyah. Dan jikalau seseorang ma'mum mengetahui bahwasanya imam solatnya dia itu adalah seorang ahli bid'ah. Menampakkan bid'ahnya. Atau pelaku maksiat dan juga memperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatannya akan tetapi dia ditunjuk sebagai imam tetap yang gak mungkin kita solat kecuali di belakang dia saja. Seperti solat jum'at atau seperti solat idain, solat id atau seperti solat-solat yang lainnya. Maka makmum itu boleh solat di belakang imam yang seperti tadi. Dan ini madhabnya mayoritas orang-orang salaf dan yang sekarang. Dan ini pun madhabnya imam Ahmad dan syafi'i dan nabi hanifah dan selain mereka. Baik. Jadi hukum solat di belakang imam yang menampakkan bid'ahnya, imam yang menampakkan kemaksiatan-kemaksiatannya ya. Itu sebenarnya kalau bisa kita tidak solat di belakang mereka. Kalau bisa kita tidak solat di belakang mereka. Akan tetapi kalau misalkan rupanya gak ada opsi lain dan cuma dia yang dipilih untuk menjadi imam rawatib. Maka mau tidak mau kita boleh untuk solat di belakang mereka. Ya. Saib. Kita bacakan lagi. Amma idha wujida imamun akhar falatajuzu as-salatu khalfal imam adda'i libid'atihi awil mu'lin biha. Apabila ada imam yang lain. Ya. Yang dia itu tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Tidak memperlihatkan kemaksiatannya. Alias orangnya secara pohirnya baik-baik saja. Ya. Maka kita harus lebih memilih untuk bermakmum di belakang dia. Dan kita gak boleh memilih untuk bermakmum di belakang imam yang menampakkan kebid'ahannya dan kemaksiatannya. Ya. Taib. Imam Malik beliau pernah ditanya bagaimana hukum solat di belakang orang-orang yang mempunyai akidah seperti qadariyah. Ada ingatlah qadariyah itu ke imam semalam. Ada ingatlah qadariyah. Qadariyah itu orang yang mengatakan bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada andilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alias semua adalah murni dari makhluknya. Ya. Seakan-akan mereka menjadikan makhluk itu seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini orang-orang qadariyah. Kata Imam Malik. La yusalla khalfahum. Tidak solat di belakang mereka. Ya. Seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya. Aku salli khalfa rafidhi. Apakah aku boleh solat di belakang orang yang berkeyakinan syiah rafidah? Kata Imam Syafi'i. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau solat di belakang orang yang berimam atau yang berkeyakinan syiah rafidah. Walal qadari. Dan juga jangan engkau berimam atau menjadi makmum di belakang orang yang mempunyai akidah qadariyah. Ya. Walal murji'i. Dan juga jangan engkau berimam atau menjadi makmum di belakang orang yang mempunyai akidah atau keyakinan murji'ah. Ada ingatlah murji'ah itu bagaimana? Ada ingatlah. Buhan murji'ah itu buhannya mengatakan bahwasannya iman itu cukup. Cukup keyakinan di dalam hati. Tidak perlu ada ucapan. Tidak perlu ada amal perbuatan. Ini keyakinan orang murji'ah. Tayyip. Kita bacakan sekarang perkataannya Ibnu Taymiyah. Wa qala Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Wa lihada farraqa jumhuru al-a'immah bayna al-da'iyah wa ghairi al-da'iyah. Fa inna al-da'iyah abharul munkar. Maka dari itu para ulama, para imam, mayoritas imam, kaum muslimin mereka membedakan antara imam solat yang menampakkan kebid'ahannya. Yang menyeru kepada kebid'ahannya. Dan menampakkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Dan imam yang tidak menampakkan kemaksiatan dan kebid'ahannya. Fa inna al-da'iyah adharul munkar. Imam yang menampakkan kebid'ahannya. Imam yang menampakkan kemaksiatannya. Mereka menampakkan hal-hal yang munkar. Maka kita harus mengingkari hal tersebut. Kita harus mengingkari hal tersebut. Alias mereka berhak untuk diingkari. Bikhilafis sakit. Berbeda dengan imam yang tidak menampakkan kemaksiatan atau tidak menampakkan kebid'ahannya. Fa inna hu bi manzilati man asarra bid'am. Imam yang tidak menampakkan kemaksiatannya. Imam yang tidak menampakkan kebid'ahannya. Mereka itu seperti orang yang berbuat dosa cuma diam-diam. Berbuat dosa cuma diam-diam. Kan ada orang terkadang berbuat dosa Masya Allah. Wani benar. Di hadapan umum. Habis itu dilihat orang banyak. Didengar orang banyak. Ada orang yang seperti ini. Dia menampakkan kemaksiatannya. Ada sebagian orang yang dia itu tak kalah berbuat dosa malu. Sehingga dia berbuat dosa diam-diam. Entah di kamar, entah di ruangan, entah di mana pokoknya. Tidak ada yang tahu. Imam yang tidak menampakkan kemaksiatannya. Imam yang tidak menampakkan kemaksiatan-kemaksiatannya di depan orang banyak. Maka dia seperti orang yang berbuat dosa cuma dia diam-diam. Ada pun imam yang menyeru kepada kemaksiatannya dan yang menyeru kepada maksiat, menampakkan kemaksiatannya ini seperti orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Nah, di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, apabila kita melihat sesuatu hal yang mungkar, maka kita harus mengingkari. Tetapi, tatkala kita melihat hal yang tidak benar, maka kita harus mengingkarinya. Dan salah satu cara mengingkari hal-hal tersebut adalah kita tidak berimam dengan imam yang berbuat kemungkaran. Seperti itu. Itu salah satu cara mengingkari perbuatan si imam tadi. Karena kalau misalkan kita tetap saja gitu ya, sholat di belakang imam yang berbuat kemaksiatan terang-terangan, imam yang berbuat bid'ah, seakan-akan kita mendukung dia. Seakan-akan kita loyal kepada dia. Seakan-akan itu tidak ada masalah terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita memberikan syok terapi kepada dia, dengan cara kita tidak sholat di belakang dia, maka dia bakal mikir. Ini orang kenapa ya, tidak mau sholat di belakang saya. Ini kenapa orang tidak mau berimam dengan saya. Dia mikir. Semoga dia setelah itu berubah. Oh, apa anak ini jangan-jangan punya kesalahan atau punya hal yang jelek. Semoga dengan itu dia merasa, oh dia harus berubah. Seperti itu. Imam yang tidak menampakkan kemaksiatannya, imam yang tidak menampakkan kebid'ahannya, maka dia tidak diingkari dengan terang-terangan alias, kita sholat di belakangnya. Wah, kita baca lagi. Nah, ini dijelaskan. Kata beliau, kata penulis. Dan bukan sebab kita tidak mau berimam dengan imam yang menampakkan kebid'ahannya atau kemaksiatannya itu karena sholatnya tidak sah. Bukan itu. Akan tetapi karena kita mempunyai kewajiban untuk menghajar. Menghajar itu kalau bahasa kerennya ngacangin, tahu ngacangin lah. Ngacangin itu kayak kadang memperhatikan, kayak kadang merhati, nyuekin, nyuekin. Ya, dicuekin. Ya, jadi kita itu mempunyai kewajiban untuk menghajar dia. Nah, makanya kita tidak sholat di belakang dia. Bukan karena kalau kita sholat, sholatnya itu tidak sah. Sholatnya itu batil. Tidak, bukan itu. Ya, kalau kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang, mereka kan menganggap sholat di belakang orang yang tidak semadhab dengan mereka itu tidak sah. Kenapa? Karena dianggap kita non-muslim. Seperti itu ya. Kita dianggap non-muslim. Untuk memberikan syok terapi. Ya, untuk mengajarkan dia bahwasannya dia itu ada kesalahan. Ya, bahwasannya dia itu ada kesalahan. Tayyip. Ada pun imam yang tidak menampakkan kemaksiatannya. Imam yang tidak menampakkan kebidahannya. Maka kita boleh untuk sholat di belakang dia. Karena dia menjadi imam yang masturul hal. Alias yang keadaannya kita tidak ketahui. Ya, keadaannya kita tidak ketahui. Maka itu boleh. Ya, Tayyip. Sahabat bagaimana Ustaz? Apakah sahabat itu mereka sholat juga di belakang imam-imam yang, mohon maaf, berbuat maksiat atau suka berbuat. Hal-hal yang jelek. Ya, maka disebutkan di sini. Ya, sahabat pun mereka pernah sholat di belakang imam yang imamnya itu berbuat hal-hal buruk. Ya, berbuat hal-hal buruk. Tayyip. Kita baca. Dan para sahabat pun mereka pernah sholat di belakang. Orang-orang yang sudah diketahui kejelekannya. Kama salla Abdullah ibn Mas'ud. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud sholat di belakang. Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pernah sholat di belakang beliau. Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Beliau pernah meminum khamar. Ya, beliau pernah minum khamar. Tahu Al-Walid ibn Uqbah? Al-Walid ibn Uqbah beliau adalah sahabat. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah saudara seibunya Uthman ibn Affan. Beliau adalah saudara seibunya Uthman ibn Affan. Tayyib beliau pernah diangkat oleh Uthman ibn Affan menjadi gubernur di Kufah. Nah, ketika itu Al-Walid pernah minum khamar. Ya, pernah minum khamar. Dan kemudian waktu itu beliau sempat sholat subuh. Ya. Dan rupanya setelah selesai sholat subuh dua rokaat, beliau menanyakan. Azidukum tambah lagi rokaatnya. Kenapa? Karena mabuk. Bahkan di rewet yang lain disebutkan beliau sholat subuh, mengimami sholat subuh empat rokaat. Ya. Karena mabuk. Kemudian didatangkanlah Al-Walid ibn Uqbah kepada Uthman ibn Affan. Karena ketika itu yang jadi khalifah Uthman ibn Affan. Dan kemudian diajukan kepada Uthman ibn Affan tentang perkaraannya Al-Walid ibn Uqbah. Ini Al-Walid ibn Uqbah sholat dalam kondisi rada-rada sakau atau mabuk. Dan kemudian sholatnya empat rokaat. Kemudian dikatakan kepada salah satunya. Dia mengatakan saya melihat si Al-Walid ini dia minum khomr. Ada dua orang yang bersaksi saya melihat si Al-Walid minum khomr. Yang satu dia bilang saya melihat si Al-Walid ini dia muntah-muntah. Kemudian kata Uthman dia muntah-muntah. Dia enggak mungkin muntah-muntah karena dia kecuali dia sudah minum khomr. Kemudian dihukum oleh Uthman ibn Affan. Kemudian Uthman ibn Affan memerintahkan Ali untuk mencambuk atau untuk memberikan hukuman kepada si Al-Walid ibn Uqbah. Kemudian Ali memerintahkan anaknya Al-Hasan untuk menghukum Al-Walid ibn Uqbah. Kemudian kata Al-Hasan sebaiknya yang menghukum dia adalah dari pihak keluarganya. Kata Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib. Kemudian Ali agak kurang terima dengan Al-Hasan. Akhirnya Ali memerintahkan saudaranya Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far adalah saudaranya Ali bin Abi Talib. Akhirnya Abdullah ibn Ja'far yang menghukum atau yang mencambuk si saudaranya Uthman. Si Al-Walid ibn Uqbah. Dicambuk sebanyak 40 kali. Dicambuk sebanyak 40 kali. Nah Al-Walid ibn Uqbah. Dia diketahui dia minum khomr. Bahkan pernah sholat sebuah sampai 4 rokaat. Di dalam rewet yang lain disebutkan sholat 2 rokaat. Kemudian setelah selesai dia tanya tambah lagi kah rokaatnya. Nah tapi para sahabat beliau seperti Abdullah ibn Mas'ud. Dia disebutkan disini seperti Abdullah ibn Mas'ud. Beliau tetap sholat di belakang Al-Walid ibn Uqbah. Karena dia imam yang ditunjuk. Dan gak ada imam sholat lain seperti itu. Dan juga ada para sahabat yang pernah sholat di belakangnya Hajjaj ibn Yusuf. Ataqafi. Ada yang tahu Hajjaj ibn Yusuf Ataqafi. Beliau ini gubernur. Salah satu gubernur di kerajaan dinasti Umawiyah. Di Bani Umayyah. Salah satu gubernurnya adalah Hajjaj ibn Yusuf Ataqafi. Ini Hajjaj ibn Yusuf Ataqafi terkenal dengan tangan besinya. Terkenal dengan otoriternya. Dan dia terkenal sangat suka membunuh. Kalau gak cocok, habisin. Kalau gak pas sama kerajaan. Atau sama pemerintahan, habisin. Ini kepemimpinan Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf terkenal dengan hal itu. Hajjaj ibn Yusuf beliau Bahkan para ulama Mengatakan beliau ini termasuk di dalam yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan Inna fi taqif kezaban mubiran Di kabilah taqif itu ada kezab Ada pendusta Wa mubir Ada juga yang mubir Mubir itu suka menghancurkan Alias suka membunuh Ya suka membunuh Nah, para ulama menyebutkan Yang disebut dengan kadzab pendusta Beliau adalah Ibn Ubaid Ibn Ubaid Ada pun yang disebutkan dengan mubir Adalah Hajjaj ibn Yusuf Karena dia suka membunuh Bahkan Abdullah ibn Zubair Anaknya sahabat Zubair ibn Awam Ibunya Abdullah ibn Zubair adalah Asma Bintu Abibakar Asma itu anaknya Abu Bakar Bapaknya sahabat Ibunya Sohabiyah Anaknya Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair itu pernah dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Dan kemudian digantung Sama Hajjaj ibn Yusuf Bayangin Sahabat Digantung Di pohon Oleh Hajjaj ibn Yusuf Setelah dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Ya Intinya Hajjaj ibn Yusuf terkenal Suka menumpahkan darah Apakah Di ajaran Islam Kita diajarkan untuk Membunuh Jawabannya tidak Bahkan kita kemarin sudah sebutkan Bahwasannya Kita Diharamkan untuk Menumpahkan darah Dan mengambil harta seorang muslim Ya Harta seorang muslim Darah seorang muslim Itu haram untuk diambil Hartanya Haram untuk ditumpahkan darahnya Ya Akan tetapi Hajjaj melakukan hal yang Besar Menumpahkan darah Perbuatan dosa besar Akan tetapi Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar Anaknya Umar bin Khotab Sahabat juga Salat di belakang Hajjaj ibn Yusuf Kapan Ketika itu Di hari Arafah Ya ketika itu Abdul Malik Abdul Malik adalah Pemimpinnya Umawiyah Dinasti Umawiyah Ketika itu Dan Dan memerintahkan Hajjaj ibn Yusuf Untuk Memimpin Hajjian Di tahun itu Memimpin Hajjian di tahun itu Ya Kemudian Hajjaj ibn Yusuf Ya Dialah Yang Menjadi Khutbah Yang menjadi khotib Dan juga Menjadi imam Di Arafah Kan Kalau di Arafah Di hari Arafah Nanti ada khutbah Arafah Dan juga ada Imam Untuk sholat Zuhur Dan asarnya Di jamur Nah Ketika itu Abdullah ibn Umar Dia Hajjian Dan Yang menjadi khotibnya Dan menjadi imamnya Adalah Hajjaj ibn Yusuf Yang sudah kita kenal dengan Tangan besinya Dan yang suka membunuh Akan tetapi Abdullah ibn Umar Tetap sholat Di belakang Hajjaj ibn Yusuf Ya Kenapa? Karena Tidak mungkin Yang lain Karena Dialah yang diperintahkan Untuk Memimpin sholat Dan menjadi khotib Ketika itu Ya Taib Dan dengan cerita-cerita tadi Riwayat-riwayat tadi Para Ulama Para imam-imam Menyimpulkan Bahwasannya Seseorang Boleh sholat Di belakang imam Yang Menampakkan Kebidahannya Menampakkan Kemaksiatannya Apabila Dia imam rotib Imam yang Ditunjuk Dan Tidak mungkin Sholat kecuali Di belakang Dia Tapi kalau Kawas sholat di belakang Yang lain Maka kita Harus cari yang Lain Seperti itu Ya Jadi kalau Buhan pian Karena Kalau bisa Milih Ada pilihan Maka ambil Pilihan yang Sesuai Sunnah Seperti itu Ya Taib Itu Terkait Hukum sholat Di belakang Imam Yang Akidahnya Menyalaweng Atau yang Pemahamannya Menyalaweng Atau Yang Suka Berbuat Kemaksiatan Saya sedikit Disini ingin Menambahkan Di akhir Kajian kita Tadi Sempat Kita Ucapkan Tentang Masalah Sahabat Sahabat Yang Minum Khomer Mungkin Di antara Buhan pian Bakal Wah Gimana Ini Masa Sahabat Minum Khomer Ya Ingat Akidah Ahlu Sunnah Waljamaah Tentang Para sahabat Nabi Muhammad Kita Wajib Mencintai Mereka Dan Kita Pun Kita Mendoakan Keridoan Kepada Mereka Makanya Kita Mengucapkan Radiyallahu Anhum Ya Kemudian Kita Pun Harus Diam Tentang Hal-hal Yang Terjadi Atau Perselisihan Yang terjadi Di antara Mereka Atau Hal-hal Yang jelek Di antara Mereka Saat Dia Berbuat Dosa Ya Sahabat Itu Mereka Manusia Biasa Mereka Bukan Orang Yang Maksum Ya Mereka Kayak Kita Bisa Berbuat Dosa Mereka Punya Syahwat Mereka Punya Nafsu Punya Kayak Kita Manusia Biasa Cuma Yang Harus Kita Ingat Mereka Orang Yang Telah Allah Pilih Untuk Menemani Nabinya Ya Allah Telah Memilih Nabi Muhammad Untuk Menjadi Rasul Untuk Menjadi Nabi Dan Allah Telah Pilih Orang Orang Terbaik Untuk Menemani Manusia Terbaik Ya Makanya Kita Keyakinan Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kepada Para Sahabat Kita Tetap Harus Mencintai Mereka Kita Tetap Harus Mendoakan Keridawan Allah Kepada Mereka Kemudian Kita Pun Diam Tentang Hal-hal Yang Jelek Yang Terjadi Di antara Mereka Karena Di antara Para sahabat Pernah terjadi Apa Peperangan Sampai Perang besar Perang Sifin Perang Jamal Ini terjadi Di antara Para sahabat Nabi Muhammad Ya Walaupun Anggap Mereka Punya Dosa Dan Kesalahan Akan Tetapi Kebaikan Mereka Sudah Jauh Lebih Besar Daripada Kesalahan Mereka Seperti Itu Ya Kebaikan Mereka Tidak Bisa Ditimbang Dengan Kesalahan Mereka Jauh Jauh Seperti Itu Mereka Yang Membantu Nabi Muhammad S.A.M. Mereka Yang Mengerahkan Jiwa Dan raga Mereka Untuk Tersebarnya Da'wah Islam Ya Kalau Mereka Berbuat Salah Maka Kita Mendoakan Agar Allah S.W.T. Mengampuni Mereka Ya Dan Allah S.W.T. Pun Telah Mengatakan Radiyallahu Anhum Wadu An Allah Ridha Kepada Mereka Dan Mereka Pun Ridha Kepada Allah S.W.T. Dan Termasuk Dari Konsekuensi Iman Kita Kepada Nabi Muhammad S.W.T. Dan Iman Kita Kepada Allah S.W.T. Adalah Kita Mencintai Apa Yang Dicintai Nabi Muhammad S.W.T. Dan Mencintai Apa Yang Dicintai Oleh Allah S.W.T. Itu Konsekuensi Keimanan Kita Jadi Kalau Allah Dan Nabi Muhammad Mencintai Para Sahabat Otomatis Kita Pun Harus Tetap Mencintai Para Sahabat Ya Seperti itu Kemudian Yang terakhir Tentang Masalah Dosa Tadi Tentang Masalah Dosa Dan Maksiat Tadkala Seseorang Berbuat Dosa Dan Maksiat Ya Maka Disana Ada Yang Memperlihatkan Ada Yang Menyembunyikan Nah Kita Sebagai Komuslimin Hendaknya Kita Bijak Disini Tadkala Ada Dosa Dosa Tadkala Ada Kemaksiatan Kemaksiatan Maka Hendaknya Jangan Sampai Dipublish Jangan Sampai Di Umbar Jangan Sampai Dishare Atau Ada Penyelewengan Penyelewengan Akidah Ada Penyelewengan Penyelewen Keyakinan Keyakinan Gak Usah Dishare Ya Gak Usah Disebarkan Bahaya Ya Karena Itu Akan Gampang Menjangkit Akan Gampang Menjangkiti Orang-orang Wala Dibillah Mindalik Ya Tadkala Berbuat Maksiat Jangan Di Umbar Apalagi Bangga Terkadang Ada yang Tahulah Semalam Aku Berbuat Maksiat Tapi Di Umbar Padahal Allah Sudah Tutupi Ini Namanya Mujahir Mujahir Itu Orang Yang Berbuat Maksiat Kemudian Allah Tutupi Kemaksiatannya Eh Dia Buka Sendiri Kepada Manusia Ini Mujahir Dan Mujahir Itu Tidak Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ya Kata Nabi Kullu Umati Mu'afa Illal Mujahirun Setiap Umatku Semuanya Diampuni Kecuali Orang-orang Mujahir Menampakkan Kemaksiatannya Sendiri Ya Waliadubillah Min Dhalik Ya Seperti Itu Jadi Ini Beberapa Hal Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Ya Insyaallah Kita Lanjutkan Lagi Pembahasannya Di Pertemuan Yang Datang Kita Cukupkan Dengan Membaca Doa Kapartun Majlis Subhanakallah Mabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astaghfiru Kawatu Bilik Wabila Tafiq Al-Hidayah Wal-Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh